Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Tumpukan sampah memenuhi bawah jembatan tol Wiyoto Wiyono Tanjung Priuk, Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyebut tidak adanya pengawasan dari pihak pengelola tol sehingga pembersihan terakhir dilakukan pada 3 tahun yang lalu. Bawah kolong jembatan tol Wiyoto Wiyono di RW08 Kelurahan Papangguk, Kecamatan Tanjung Priuk dipenuhi oleh tumpukan sampah rumah tangga. Sampah didominasi dari pemukiman warga sekitar. Kasatpel Lingkungan Hidup Kecamatan Tanjung Priuk meninjau lokasi secara langsung dan mengatakan bahwa lokasi tidak ada pengawasan dari pengelola tol, terakhir pembersihan dilakukan pada 3 tahun yang lalu. Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Tanjung Priuk akan membantu menangani penumpukan sampah di bawah jembatan tol Wiyoto Wiyono, namun dengan pemberian akses dari pihak pengelola tol. Sampah Nenek ke tahun bertumpuk begitu sesungguhnya diperlukan alat. Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya mempunyai alat yang memadai, tetapi tidak ada akses untuk masuk ke dalam. Dan kita sudah sampaikan supaya diamangkan ini asetnya. Nah ini yang sangat kita sayangkan, kenapa sampai sekarang ini kok ada pembiaran gitu loh. Dan untuk informasi terkait sampah di kolong tol Wiyoto Wiyono, Tanjung Priuk, sudah ada rekan kami Arma Lina di sana. Lina, seperti apa kondisi di sana? Apakah sampah masih terlihat menumpuk? Ya, Davi Mirfa dan juga pemirsa, ini tumpukan sampah masih sangat terlihat di bawah tol jembatan Wiyoto Wiyono, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Meskipun tadi pagi juga dari sejumlah personil, Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Tanjung Priuk, ini melakukan pembersihan di sekitar lokasi, namun nampaknya ini masih sangat sulit untuk membersihkan sampai ke ujung bawah jembatan ini. Karena dikatakan tadi dari Ketua Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Tanjung Priuk, ini mengatakan mereka cukup sulit untuk melakukan akses ke sana karena memang memerlukan alat berat. Dan dari pihak Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup ini juga besar harapan mereka, adanya komunikasi dengan pihak dari pengelola tol untuk melakukan pengawasan dan juga pembersihan. Dikarenakan memang sampai saat ini belum ada lagi pembersihan dan terakhir adalah pelakuan pembersihan adalah pada 3 tahun lalu. Dan diharapkan memang untuk pengawasan sendiri ini sangat diperketat karena memang melihat dari sekitar lokasi ini sangat berdekatan dengan pemukiman warga, sehingga memang banyak sekali warga yang masih seringkali membuang sampah ke sekitar lokasi, karena hal ini dipilih, dinilai tempat untuk pembuangan sampah sementara cukup jauh dari pemukiman warga. Davi dan juga Mirva. Ya terima kasih Armalina atas laporan langsung Anda.